Di sini saya bermaksud untuk sharing tentang apa yang sedang kami coba lakukan dalam konteks turning technology into business. Tapi fokus kami di sini sebetulnya lebih ke bagaimana mensinergikan antara teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi di Indonesia agar bisa menjadi sebuah bisnis yang berbasis hasil penelitian di kampus tadi. Mungkin ini lebih dari pengalaman saya sendiri, terutama ketika saya berkiprah di corporate, di perusahaan berbasis teknologi besar, multinasional, di mana saya kebetulan punya kesempatan untuk mengalami bekerja di bagian penelitian dan pengembangan atau research and development, kemudian di bagian pengembangan teknologi hingga ke bisnis. Sehingga dari pengalaman belasan tahun itu ketika saya pulang ke Indonesia, saya merasa mungkin ini yang saya bisa bawa untuk coba diterapkan juga di Indonesia, di mana pengalaman akademis saya dan pengalaman industri saya bisa digabungkan untuk membuat sesuatu yang kita bisa kembangkan juga di Indonesia. Dan ini yang menjadi salah satu motivasi lah saya kembali ke Indonesia. Mungkin teman-teman bisa lihat di channel ini ada beberapa cerita yang intinya menginspirasi apa sih yang ingin kami lakukan di sini. Dan kebetulan saya juga bertemu dengan sahabat saya sejak lama yang juga lama tinggal di Amerika dan mempunyai cita-cita yang sama tentang bagaimana mengembangkan bisnis atau usaha yang berbasis teknologi. Jadi dia sendiri, Robby ini sudah mengembangkan beberapa startup berbasis teknologi. Nah ini yang ketika kami sama-sama pulang, ya Robby pulang duluan kemudian saya pulang ke Indonesia, kita sama-sama ingin berusaha bagaimana agar apa yang kita pernah alami di akademia dan di industri di luar Indonesia itu bisa di copy-paste untuk juga dikembangkan di Indonesia. Tentang Robby sendiri di channel ini juga ada cerita tentang dia, jadi teman-teman juga bisa lihat di videonya yang di upload di channel ini. Nah yang kami ingin lakukan sebetulnya adalah tiga tahap. Jadi kami melihat bahwa Indonesia punya banyak pool of talent, jadi punya banyak kumpulan orang-orang berbakat yang merupakan penelitian atau researcher, inventor, kemudian juga banyak hasil-hasil penelitian publikasi, disertasi, dan penelitian lain di akademia yang sebetulnya banyak yang memiliki potensi yang besar. Nah potensi yang besar ini kami melihat bahwa perlu dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu perlu ada training, ada coaching, ada sebuah program di mana talent-talent atau inovasi-inovasi yang sudah dikembangkan di Indonesia ini bisa dibiotifikasi, bisa dipackage, bisa dilink and match dengan yang memerlukan di pasar atau di komunitas atau di society. Jadi ini memerlukan suatu program di mana kami melihat bahwa hasil dari perintegrasi antara talent dan inovasi dengan biotifikasi dan coaching ini adalah produk yang dimarketkan dengan baik. Jadi dari mulai patent, hasil inovasi, dan terutama produknya itu sendiri hingga kemudian bisa mendapat apa namanya ketertarikan untuk yang mau berinvestasi, bisa menjadi startup, bisa joint venture, bisa merger acquisition, dan lain-lain yang bernilai komersial. Nah, tiga langkah ini yang kami, Alhamdulillah kami sempat alami selama kami berkiprah di akademia dan di industri di luar Indonesia terutama dan ini yang ingin kami bawa dan kami terapkan di Indonesia. Dalam bentuk integrasi akademi dan industri terkait turning technology into business atau mengubah teknologi ke dalam bisnis itu kami melihat ada sembilan langkah dalam model yang ingin kami terapkan. Yang pertama adalah kita akan memfokuskan suatu area di mana baik industri maupun partnernya di industri atau komunitas memiliki ketertarikan yang sama. Kemudian yang kedua adalah membuat strategic roadmap, peta jalan strategis bersama-sama, tentu saja dengan keterlibatan akademia dan industri, yang kemudian akan di pecah lebih lanjut menjadi problem atau suatu daftar masalah yang bisa dijadikan a project penelitian di perguruan tinggi dengan supervisi dari industri. Kemudian yang keempat adalah aktivitas untuk menghasilkan topik-topik penelitian yang berbasis dari masalah-masalah yang di list di project problem listing di tahap ketiga. Nah dari topik yang sudah dibangkitkan dalam kegiatan yang kita diantarnya sebut capstan di perguruan tinggi, kemudian ada proses kelima yaitu konsep finalization atau memfinalisasi konsep hingga prototyping yang dilakukan dalam penelitian di kampus termasuk dalam tugas akhir atau dalam pengerjaan tesis master. Begitu prototyping secara teknologi ini, jadi kita lanjut ke bisnis model, bisa dengan kerjasama langsung dengan industri atau juga bekerjasama dengan fakultas-fakultas bisnis di perguruan tinggi, sehingga beberapa bisnis yang visible akan menjadi startup di langkah ketujuh, kemudian di langkah delapan kita inkubasi, kita coach, kita beautifikasi sehingga tahap ke sembilan dia bisa spin off, bisa mentas, bisa IPO, bisa diakuisisi oleh perusahaan, bisa apapun yang bernilai komersial. Nah kenapa kami melihat sembilan langkah ini adalah langkah yang kami kira baik untuk dicoba di Indonesia dalam kaitannya kerjasama akademi dan industri adalah karena kami percaya bahwa ketika kita membangun bisnis berbasis teknologi maka bisnis ini akan lebih solid karena pertama dia berdasarkan hasil penelitian yang matang dan yang kedua juga dia hasil dari effort dari usaha pemikiran dan tenaga yang signifikan sehingga yang keempat adalah, yang ketiga adalah dari ini dua, dari pertama hasil penelitian dan effort maupun hasil pemikiran yang signifikan, yang ketiga adalah ini bisnis yang setelah berjalan akan memberikan waktu sebelum misalkan pesaing bisa masuk ke sana. Jadi kami melihat bahwa untuk terutama orang-orang muda atau orang-orang talent-talent Indonesia yang berkreasi atau mempunyai kreativitas di bidang teknologi, kami melihat sembilan langkah ini adalah langkah yang perlu untuk dipertimbangkan dalam mengubah ide-ide teknologi tersebut menjadi suatu bisnis. Kalau kita pecah satu persatu dari sembilan tadi, jadi yang pertama area of interest, topik ketertarikan, maka intinya di sini adalah link and match antara akademisi dan industri untuk bersama-sama atau sendiri-sendiri tetapi nantinya mencari kesamaan, mengidentifikasi area di mana ada ketertarikan yang sama, yang sinkron. Kenapa? Karena kalau kita fokus di satu spesifik area, maka baik industri maupun perguruan tingginya akan bisa memaksimalkan kemungkinan untuk sukses. Contohnya misalkan sulit untuk satu perguruan tinggi bisa memiliki keahlian yang sangat tinggi di semua bidang yang ada di bidang teknologi. Tapi kalau kita bisa fokus di satu area, misalnya kalau saya bicara tentang bidang energi, misalnya kalau kita mau jago di semua bidang energi dari listriknya, dari mekaniknya, dari tenaga anginnya, matahari, segala macam, mungkin akan sulit kita menjadi the best in our field, menjadi yang terbaik di area kita. Tapi kalau kita fokus satu bidang, misalnya kita mau jadi satu research group di universitas yang paling jago di Indonesia untuk membangkit listrik tenaga sampah, misalkan. Nah disitu kita bisa memaksimalkan possibility dari perguruan tingginya untuk sukses dan untuk industri akan lebih gampang untuk mencari universitas yang memiliki minat atau fokus yang sama dengan minat industri tersebut. Karena industri ada perasaan, kepercayaan bahwa universitas ini akan fokus dengan bidang yang dia inginkan. Jadi bagaimananya adalah di sini industri bisa melakukan scouting, jadi universitasnya perlu melakukan refleksi bidang apa yang mereka hendak fokus karena kekuatan mereka atau karena minat mereka atau karena kondisi lingkungan mereka. Dan industri akan melakukan scouting, industri akan mencari perguruan tinggi-perguruan tinggi mana yang memiliki fokus area yang sesinkron dengan minat dari industri-nya. Jadi targetnya adalah suatu fokus area yang disepakati, bisa dalam bentuk MOU antara industri dan perguruan tinggi. Dan ini akan menjadi suatu area of interest yang kemudian akan dilanjutkan dalam konsep turning technology into business ini. Jadi stakeholdersnya tentu saja industri, university, dan mungkin regulator juga. Dan kuncinya di sini adalah sebetulnya universitas yang fokus kepada kompetensi dan spesialisasinya. Ini yang sangat penting karena ini adalah kunci yang membuat apakah industri akan menemukan kepercayaan bahwa kerjasama dengan perguruan tinggi yang fokus ini akan menghasilkan sesuatu untuk industri tersebut. Jadi ini yang pertama tentang area of interest dalam turning technology into business, mengubah teknologi menjadi bisnis. Begitu kita sudah mempunyai area of interest yang common antara industri dengan akademisi, maka langkah kedua adalah membuat peta jalan strategis. Kenapa kita perlu membuat peta jalan strategis? Karena kita perlu mengembangkan suatu peta jalan penelitian, sehingga kita bisa memfokuskan sumber daya di area yang kita memang sudah tentukan bahwa kita akan memfokuskan minat kita di situ. Langkahnya gimana? Di sini biasanya dalam bentuk workshop antara industri dengan akademia, bisa beberapa jam, bisa beberapa hari, bisa dalam bentuk meeting atau online, tidak masalah. Yang penting ujung dari aktivitas ini adalah baik pihak industri maupun akademia itu setuju dengan peta jalan yang akan dilakukan. Nah di sini stakeholders-nya masih sama dengan di area of interest, jadi industri, universitas, fasilitator dan regulator. dan kuncinya di sini sebetulnya adalah kompetensi dari perguruan tinggi dan kapasitas mereka untuk bisa mengalokasikan sumber daya yang akan difokuskan dalam peta jalan strategis ini. Selesai langkah yang kedua, kita akan ke langkah yang ketiga, yaitu membuat list dari problem yang bisa dijadikan proyek penelitian. Dari mana kita dapat list problem ini? Dari peta jalan yang kita buat di peta jalan strategis di langkah kedua. Jadi dari peta jalan strategis kita tahu apa saja sebetulnya masalah-masalah yang perlu kita pecahkan sebelum kita mencapai ujung dari peta jalan. Nah maka di langkah ketiga ini kita buat list masalah-masalah tersebut yang akan kita pecahkan sepanjang peta jalan. Kenapa? Karena kita tidak bisa melangkah langsung ke dari pangkal langsung ke ujungnya peta jalan. Kita pasti memerlukan langkah-langkah yang gradual, yang sedikit demi sedikit, dan bisa fleksibel juga. Jadi ketika kita melakukan langkah sedikit, pertama kita bisa efisien dengan sumber daya, kedua juga kita bisa selalu adjust, bisa selalu adaptif terhadap tujuan, sehingga tujuan kita itu selalu berada di dalam kapasitas yang bisa kita tempuh. Caranya bagaimana problem listing ini adalah dengan membuat mind mapping, misalkan dengan wawancara antara pihak industri dengan perguruan tinggi, membuat survei, dan lain sebagainya, sehingga kita tahu masalah-masalah apa yang paling penting, paling krusial dalam peta jalan tadi, yang bisa ditawarkan oleh industri ke pihak akademia. Jadi stakeholders-nya selain industri dan universitas, di sini mungkin sudah mulai ada keterlibatan para ahli, atau para ahli sales penjualan, dan kata kuncinya di sini sebetulnya adalah sebaik apa kita berhasil melist problem-problem berbasis dari peta jalan yang kita buat. Jadi itu kata kuncinya. Untuk bisa membuat list problem yang paling baik, paling optimal. Kenapa? Karena list problem itulah yang kemudian akan dijadikan masalah untuk kemudian kita mengenerate atau membangkitkan topik-topik R&D dalam aktivitas misalnya yang kita definisikan sebagai capstone di perguruan tinggi. Apa yang kita lakukan di situ? Di situ kita adalah mendefinisikan topik dari masalah-masalah yang kita list di langkah ketiga yang berasal dari peta jalan di langkah kedua. Nah, masalah ini itu perlu ditransformasi ke dalam suatu fungsi dan konsep solusi. Jadi yang kita lakukan di langkah keempat ini adalah kita melakukan suatu desain yang terintegrasi di mana kita akan mengekstrak dari masalah itu menjadi topik penelitian dengan memperhitungkan segala macam requirement yang muncul dari problem, dari masalah. Jadi bentuknya bisa dengan integrated design project yang kami lakukan di universitas atau bisa dengan focus group discussion dan targetnya adalah sebetulnya topik-topik penelitian dengan abstrak, dengan beberapa mungkin sistem konsepnya dan bentuk tertulis bisa dalam bentuk proyek proposal. Stakeholdersnya di sini selain industri perguruan tinggi juga ada para dosen dan murid yang akan melakukan aktivitas atau eksersis ini. Kemudian juga ada para expert, inventor, startup, fasilitator yang mungkin memberikan input ke aktivitas R&D topic generation. Kata kuncinya memang kita harus mempunyai topik yang terukur jadi yang simple, yang bisa terukur, yang bisa dicapai dan kemudian juga realistis dan juga bisa dicapai dalam waktu tertentu. Jadi di situ kata kunci kita untuk menghasilkan topik-topik R&D. Nah topik-topik R&D ini dalam bentuk nantinya proyek proposal yang sudah matang sebagai topik akan dilanjutkan di langkah kelima untuk divinalisasi konsepnya hingga ke prototyping. Langkah kelima ini mungkin yang menjadi inti dari aktivitas R&D atau penelitian dan pengembangan di mana di sini kita memfinalisasi konsep, kita membuat prototipe dan caranya adalah bisa dalam bentuk tugas akhir mahasiswa serata satu, bisa tesis mahasiswa serata dua atau disertasi mahasiswa serata tiga, bisa dalam bentuk proyek student, bisa dalam bentuk internship atau magang di industri, bisa dalam bentuk penelitian dalam rangka sabatikal di industri, yang targetnya adalah prototipe, patent, publikasi yang semuanya dibungkus dalam laporan proyek. Di sini stakeholdersnya ada industri, ada universitas, ada laboratorium, ada workshop, ada bengkel, student, dosen, mahasiswa, expert, startup, semua yang memang bisa terlibat dalam penelitian ini. Dan kuncinya di sini adalah project management. Jadi kami melihat bahwa salah satu white spot atau bottleneck atau kekurangan dalam link and match antara research di kampus dan di industri adalah project management. Karena sebagai industri kita memerlukan standar di mana suatu konsep itu bisa bernilai bisnis. Dan itu ada tahapan-tahapannya dalam project management dan ini yang menjadi kunci untuk keberhasilan langkah kelima ini. Dan di sini yang kami harapkan sebetulnya keterlibatan industri tidak hanya dalam dalam interes pada masalah prototipe dan lain sebagainya. Tapi juga dalam menularkan prinsip-prinsip project management dari industri ke kampus atau ke perguruan tinggi. Dan setelah prototipnya jadi, maka kita akan mengembangkan bisnis model bersama-sama. Di sini mengembangkan bisnis model dalam arti kata melihat apakah ada bisnis value, apakah ada market, ada pasar yang bisa disesuaikan dengan prototipe ini. Karena kami memang ketika melakukan penelitian, meskipun kita sudah bicara dari masalah itu ada potensi bisnis di dalamnya, tapi untuk menjaga kefokusan memang sebaiknya prototipe betul-betul fokus pada technical aspect. Karena ketika kita melakukan langkah 1, 2, 3, 4, dari mulai area of interest, kemudian strategy roadmap, list of problems, kemudian R&D topic generation, di situ sudah ada bisnis, apa namanya, potensi bisnis. Maka di prototipe, fokus di teknis, kemudian di yang ke-6 kita fokus di value bisnisnya, value proposition, differentiator, market forecast, perkiraan market, dan lain-lain, dengan target di sini adalah bisnis model atau bisnis proposal. Stakeholdernya masih industri, kampus, startup, fasilitator, tapi juga mungkin investor, sudah mulai terlibat lebih. Dan kata kunci di sini adalah techno-economic analysis. Jadi kalau di langkah yang ke-5 kita fokusnya project management, di langkah ke-6 kita fokusnya di techno-economic analysis, di mana kita mesti bisa menggambarkan bahwa konsep kita ini, yang sudah kita jadikan prototipnya itu mempunyai keunggulan teknologi dan keunggulan ekonomis. Nah dari situ, dari bisnis model tadi, kita mulai memikirkan mana yang bisnis modelnya bisa dilanjutkan ke tahapan startup. Di sini kita membuat startup, kenapa? Karena kita ingin membawa infansi kita ke market. Kita ingin membawa solusi kita ke pasar agar bisa berguna untuk komunitas, untuk masyarakat. Dan caranya di sini kita harus mengempower, memperkuat tim yang tadi membentuk solusi dari masalah dan kemudian membuat bisnis modelnya dengan cara coaching dan training. Jadi targetnya di sini startup terjadi dan stakeholdersnya juga bertambah di antarnya inkubator, techno-park, fasilitator, dan lain-lain. Dengan kata kunci di sini adalah value proposition dan differentiator. Jadi kata kuncinya adalah apa sesungguhnya value yang ditawarkan, impact, dampak apa yang diberikan dari startup ini buat society, buat masyarakat, dan apa yang berbeda dari startup ini dengan solusi-solusi yang sudah ada. Proses beautification dilakukan terhadap startup agar startup itu bisa meningkatkan value-nya, kemudian bisa memperhalus proses atau meningkatkan proses excellence-nya. Jadi meningkatkan proses yang terjadi dalam startup itu dengan cara inkubasi, coaching, training, program. Dan targetnya adalah kita bisa scaling up startup tersebut dan kita bisa mulai mendapatkan pendanaan. Jadi kata kuncinya memang investor, founder, inkubator, techno-park, fasilitator tetap sama, tapi kata kunci di sini sebetulnya adalah bagaimana jaringan dibangun, bagaimana pengalaman dibangun, dan kredensial kepercayaan dari startup yang kecil tadi bisa dibangun, sehingga bisa dibawa ke skala yang lebih besar. Untuk kemudian langkah komersialisasi yang terakhir dalam rangkaian kami ini adalah the next step kita mengekspansi komersialisasinya dengan cara bicara long term perspektif, perspektif jangka panjang dari bisnis dan startup, mencari opsi yang paling ekonomis dan paling bernilai strategis tentang investasinya, tentang perkembangan bisnisnya, dengan stakeholders yang hampir masih sama, investor, founder, inkubator, techno-park, fasilitator, juga kuncinya di sini adalah sebetulnya kembali ke kredensial, rekam jejak, kemudian bagaimana traction, bagaimana apa namanya, langkah laju dari startup ini yang dibantu dengan coaching, dengan apa namanya, pembukaan jaringan, dan pencarian pengalaman yang baik oleh semua pihak yang terlibat di sini. Jadi ini kurang lebih langkah yang kami hendak kembangkan di Indonesia dan beberapa pilot sudah ada, nanti keminggi kita bisa cerita di beberapa video selanjutnya dan mudah-mudahan ini bisa menjadi kontribusi kami untuk komunitas kita. Paling tidak di Indonesia, syukur-syukur juga di luar Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.